Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman nih kita lagi mengerjakan mobil overhead mobil Camry 2 azet yang 2400cc ya Hai lagi overhead nih nyembur airnya nyembur dari radiator pada setelah terbiak kehabisan air nah ini udah kita turunkan silindernya untuk pengerjaannya ini selanjutnya kita bongkar nah ini silindernya sudah kita bersihkan jadi untuk pengerja cuman kita papas kita bukit ini blok mesinnya kita bukitnya ini kita bukit rata aja jangan sampai lebih dari 3 mili 0,3 mili maksud saya 0,3 mili nah ini untuk meratakan ini aja ya supaya ini enggak melengkung karena kalau menggunuh kompresi bakal bocor dan airnya akan nyembur karena disini antara air dan kompresi lubang pistonnya sangat berdekatan makanya apabila pakingnya bocor atau sini bengkok nih air-air disini akan ketenang dan kompresi piston yang berada disini di sini di dilingnya makanya dia akan nyembur di radiator menghasilkan overheat panas ini udah kita bukit rata kita slip silinder copnya atau silinder headnya ini udah rata nanti kita tinggal pasang tapi setelah kita bukit kita slip rata kita scrub nih pakingnya dihancurin harus menggunakan paking ring-reed atau asbest yang grafit yang enggak boleh pakai yang aslinya atau besi karena dia terlalu tipis nanti panas lagi mesinnya nanti harus menggunakan paking grafit karena dia nanti panas lagi karena dia silindernya semakin turun semakin tipis dan tidak rapat karena kalau dia terlalu keras pakingnya dia tidak akan rapat ya dia kurang presisi ya baik masih banyak kebucaran kompresi nanti maka baiknya kita gunakan paking ring-reed atau asbest grafit ya untuk mencegah kebucuran-kebucuran di mesinnya nah ini kita topnya kita bongkar semua disini bongkar ini kemarin karena pemiliknya teledor ya karena kemarin ada selang radiator yang lepas ada selang kecepatan tinggi makanya dia langsung overheat panas namanya tidak bisa nih kalau nggak diturunin akan selesai nih nah ini nanti kita bongkar semua ya ini kita pasang kita pasang paking aslinya stopnya kita bisa menarik gak, tapi masa aja jangan sampai ke ruang tapi temennya ya kita bisa menarik kita bisa menarik kita bisa menarik kita bisa menarik di dalam sini nanti ini ada termostat di dalam pipa di dalam pipa sini nanti ada termostatnya ini ini nanti sebaiknya kita copot atau kita lepas aja nantinya kita gak perlu pakai lagi nih di termostat yang berada di dalam sini nih karena kalau udah overheat takutnya termostatnya nanti dia tidak membuka fungsi dari termostat itu sendiri adalah sebetulnya difungsikan untuk negara-negara yang berudara mesin yang berudara dingin ya berudara dingin gitu karena karena tidak menggunakan termostat maka mesin itu suhunya akan dingin terus dan lama untuk mencapai suhu mesin yang yang normal itu lama dia nah maka digunakanlah termostat kenapa fungsinya untuk mencegah supaya aliran air yang berada di water jacketnya ini water jacket yang di mesin ini supaya dia tidak masuk ke radiator kita tidak dingin karena dia akan menjadi over cooling suhu mesin akan turun ya akan menyebabkan mesin tidak stabil nantinya nah tapi kalau di Indonesia karena mesin suhunya panas kita justru menganjurkan mesin supaya dingin gimana caranya kita untuk mendinginkan mesin supaya stabil karena udara yang di Indonesia ini terlalu panas ya suhacanya lebih ekstrim makanya kita berubah biar misalnya kita coba kenapa supaya air yang berada di blok-blok mesin ini air yang berada di lubang-lubang mesin ini water jacket namanya water jacket ini ya yang menyelimuti menjaketi blok-blok mesin lebih baik langsung disalurkan ke radiator didinginkan radiator dan didinginkan oleh ekstrapen kipas radiator makanya kalau di Indonesia tidak diperlukan termostat lagi karena kita menggunakan mesin yang lebih stabil karena kalau di Jakarta atau di Indonesia ini menggunakan termostat mobil jadi mesin kadang-kadang overheat panas lebih baik dicopot saja termostatnya ya nanti kita akan kita coba termostatnya supaya bisa stabil mesinnya ya lebih stabil lebih dingin lebih aman ya ini kita bongkar kita lihat buku coba masih ada termostatnya atau enggak ya mudah-mudahan masih ada kalau masih ada termostatnya kita bongkar nanti mesin ini suhunya lebih stabil lebih dingin ya ini karena agak sempit ini bautnya sepuluhannya ada dua biji bautnya agak sempit makanya kita agak susah juga nah ini termostatnya masih ada ya ini ya nah ini termostatnya nih kita lihat nah ini adalah termostatnya dari fungsi termostat ini dia bermacam-macam ya dia ada yang suhunya 80 derajat 82 90 derajat ada yang 78 derajat nah tergantung fabrikan mobilnya yang bikin apabila suhu air sudah mencapai 78 derajat maka termostat ini akan membuka dan akan mengalirkan air radiator itu dari blok mesin water jacket kita lihat muncul radiator untuk disinginkan oleh kipas radiator fungsi dan cara kerja termostatnya begitu ya nah ini nanti akan kita buka saja akan kita copot kita bongkar karena ini ayo udah lama udah udah jelek juga nih termostatnya ini karena keras ya nanti kita coba dulu ini bentuknya termostat jadi ini untuk mengambat atau menutup air radiator fungsinya apabila dia ini 82 derajat ya teman-teman ya 82 derajat nih apabila ini suhu air sudah mencapai 82 derajat ini pernya ini akan tertarik ketekan kesini serai ke bawah sini maka disini ini akan turun dan sini akan membukanya kalau mau ngetes ini direbus sampai 82 derajat kita rebus dalam air sampai 82 derajat baru dia mencubukan nanti ketahuan dia masih bagus bisa bekerja atau enggak tapi kalau ini sudah rusak di dalam ini ada air raksa air raksa ini apabila sudah habis air raksanya atau udah ke dalam luar maka ini tidak akan bekerja maka air meskipun udah mencapai 82 derajat akan ini akan tetap diam aja nih ini nggak ada reaksi nggak akan membuka ini nah ini kalau kita tes pakai air panas kita rebus masukin ini nanti perlahan-lahan pernya akan kedorong ke dalam sini dan sini tengahnya ini dia akan turun ke bawah turun ke bawah ini akan turun ke bawah akhirnya akan membuka jadi lubang air maka dia akan mengalurkan yang menyalurkan air yang dari mesin ke radiator kita untuk mengetahui gimana letak termosan itu cukup mudah kita lihat saja selang radiator selang air radiator ini yang bagian bawah ini selang radiator ada dua ya satu di bagian atas ini yang satu di bagian bawah radiator pasti semua mobil rata-rata mobil Jepang ini termostat terletak pada ujung tangkal selang radiator bagian bawah yang menuju ke mesin yang ada pipa outletnya nah ini disini rata-rata termostat letaknya disini ya jadi kita kalau mau ingin membuka termostat ini kita sepatutnya kita cari dulu selang radiatornya posisi dimana di bawah nah kita lihat di pangkalnya nah pasti disitu letak terletaknya nah ini fungsinya sangat vital banget maka supaya kita lepas saja nanti kita copot saja kita ambil sealnya saja nanti kita ambil sealnya ini saja kita gunakan pakai lagi sealnya supaya nanti tidak ada kebucoran kita gunakan di pipa otternya sini ya nanti supaya tidak ada kebucoran tidak ada kebucoran disitu nah untuk teman-teman yang ingin melepas termostat itu letaknya disitu ya cari selang radiator bagian bawah oke gini termostatnya nanti kita buang aja nih kita ambil sealnya aja yang kita ambil sealnya aja nanti karena sealnya ini mau dipakai lagi buat disini di lubang gitu supaya tidak bocor ya di lubang disitu supaya tidak bocor nanti oke teman-teman bermanfaat untuk edukasi hari ini semoga teman-teman tetap meningkatkan ilmu dan pengetahuannya terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih